mengabung jarak masjid yang lama itu, itu sebenarnya gak begitu itu sebenarnya itu masyarakat ya istilahnya, sebenarnya itu HBKM untuk memindahkan inventaris-inventaris masjid begitulah, cuma lagi kan kami istilahnya karena udah ada perjanjian teratnya, udah ada HBKM tidak mau istilahnya mengistru sama ormas-ormas itu kalau menurut sahnya itu, itu memang HBKM loh untuk memindahkan dan kan gak mau istilahnya berurusan sama banyak ormas ya kan jadi udah lah, kami serahkan sama akara walaupun yang mengeksusi atau memindahkan alat-alat kapitalis masjid masjid jadi itulah, jadi perlu diklarifikasi bahwasannya perampokan itu tidak ada, itu saja dan kami juga mau ditambah, biar kepolisian bijak jangan hanya meminima, laporan langsung tapi dia harus tambahin dua, ini kasusnya panjang dan polisi itu tahu atau polisi meniara, meniara ke Islam itu membiarkan ini, ganti, ya kita kan punya kesabaran jadi itu kan yang kita punya masalah, tapi kita punya masalah tapi kalau kita berbicaraan dengan Islam dengan Islam nah itu masalahnya, dan orang itu tawa jadi kawan-kawan kita diam, bukan kita takut, kita menjaga kebersamaan jadi kita minta-minta kawan-kawan itu supaya ya kita terbuka pemikiran kita kalau itu tak kata-kata orang nanti itu nih, tahun kami jadi kita senang, paham-kata orang sana dan kasus ini itu beliau atau mengklarifikasi dan beliau mereka pilih hal itu silahat, silahat, silahat kata penerangan yang mereka katakan penerangan yang dikatakan masjid itu sebenarnya adalah hak diberkati BKM dan BKM itu adalah yang sangat juga Pak ini dan bukan mereka, mereka merampok mereka jelas merampok masjid dengan zalir jihad visabilillah yang pertama yang kedua, yang mau saya sampaikan semalam, berapa kali mereka melakukan penerangan di rumah saya berapa kali ya, ada yang memakai baju pui bahkan menggunakan senjata api ini yang harus saya beri kasih kawan-kawan yang di beliau mereka menggunakan senjata api artinya apa? artinya kelompok-kelompok ini ini bisa yang bertempel sekarang ini ada kelompok-kelompok radikal hal itu tadi, hal ini yang kita sangsikan kan menyusup kepada mereka kan dengan danil perjuangan terhadap lejek yang ketiga, bahwa itu bukan penerangan yang kita lakukan dan bukan kita yang melakukan penerangan itu itu yang perlu saya beri kasih dan ini juga akan saya laporkan ke kawan-kawan polisi ya untuk mengusut mereka yang melakukan intimidasi ya membuat kerusuhan di kampung saya dengan berjumlah hampir seratus orang bahkan sampai tadi malam mereka datang mengancam-gancam saya dia telah menghancurkan mesjid mesjid yang mana yang saya anggulkan? pertanyaan yang kedua adalah janganlah seperti itu mengaku-mengaku ormas Islam tapi mengusuhi Islam itu sendiri harusnya kalau memang ada persoalan tuduh bersama kita bicarakan jadi jangan jangan klaim-klaim hanya dengan hanya ini rumah Allah tidak boleh dihancurkan bukan tapi kita kan ini kan ada aturan negara kita ini kan negara hukum kita sebagai warga negara tak ada hukum makanya jangan mereka framing bahwa saya yang melakukan menggerakkan untuk menonton pengusahaan itu sebenarnya tidak boleh tanya aja ini secara-cara mereka sama masyarakat itu jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kandidia nah ini adalah suatu pina yang sangat kecil bahkan sampai mereka kirim di WhatsApp atau di Instagram kepada saya melalui kawan-kawan contohnya ini ini juga bisa akan berkandung apa ini kebetulan memang kemarin itu saya adalah kedua kerelawan hobi makhluk 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 jadi mereka sampaikan ini namanya Anwar Sadat cebong kaki utangan polisi yang memimpin pengusahaan dan perampokan kota amal tadi malam dikecil amal selatuh air Asia Megamas alaman jalan Marokke nama lainnya panggilan saya di kampung kaki rumah kan ini mereka apa ini burung bagi yang bagi yang tahu dimana agar segera melapor hukus-hukus amal selatuh air ini saya jadi ini saya akan laporkan mereka terhadap fitnah fitnah terjadi kepada saya yang kedua mereka telah menggunakan datangin rumah saya dan menggunakan senjata api terima kasih